Bapak sa'alat singkipun ingkipun niko Bapak Walesane kagem tiang Engkang ngeker Hohonepsu Lam kagem tiang Engkang ngumber Hohonepsu Bismillahirrohmanirrohim Ya ngali He ngali Man utawi sopowonge Iku kholafa Nulayani sopoman Hawahu Engkowo nafsuneman Kanat Mungkoono Opo aljanatu suargo Iku makwahu Panggunaaneman Waman lan utawi sopowonge Iku atonga anot Sopoh hawahu Iku atonga anot sopoman Hawahu engkowo nafsuneman Kanat Mungkoono Opo jahanamu Neroko jahanam Iku maswahu Panggunaaneman Salah jahanamu Saat lagi pun Wasiyate Kanjeng Nabi Engkang Ongkowolulikur Dateng Sayidina Ali Kanjeng Nabi Ngendiko Hingali Sopowonge Soap Menjawab Bapunika Bahas Semakin Lagi Jahanamu ini adalah pepatah Arab yang berbicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara manusia itu adalah hewan yang berbicara yang berbicara yang berbicara dari filsafat yang berbicara ini adalah seorang yang berbicara yang berbicara manusia adalah hewan yang berbicara kemudian seorang yang berbicara tidak berbicara kebicaraan kagungan sikil kagungan tangan kagungan alat kelamin kagungan untu kagungan soco laksapan kagungan nafsu terus yang berbeda antara menungso kewan menungso kagungan nafsu anaknya sakit mengendalikan nafsu ini yang mengundang menda menungso menungso kagungan nafsu yang mengundang sakit mendalikan wawon nafsu ini menungso yang mengundang sakit wawon nafsu jadi ini aku mau ngomong sana wabudan ini menurut paribus wabudan al-insanu hayawanan atik manusia adalah hewan yang berbicara jadi yang beda ini akal ini menurut ragungan akal akal ini mau ngakir nafsu ini wabudan wabudan al-quran dipenuhi dikatakan afaro aita manit ta'khoda ilahahu hawahu wa adellahu malangilmin wabudan al-quran wabudan al-quran siro delok menungso yang didadakkan nafsu didadaknya pengirannya jadi mempertuhankan hawa nafsu dan wabudan kenapa nih? mengubur nafsu ini ini wabudan al-quran wabudan setunggalin kitab imam gozali pun itu membagi tiga tingkatan nafsu yang sepeda tingkatan yang pertama pun itu nafsu ini tiang umum atau tiang kebanyakan yang tiga yang membuatkan sakit menguasani huwa nafsu jadi ini nafsu ini kerentak atau kagungan kepinginan itu itu tingkatan yang pertama yang nomor setunggal ketika imam gozali yang lain yang lain tingkatan nafsu yang lain 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 dengan yang lain yang lain itu yang lain yang lain menang terus nih pak bu selama ini tidak usaha usaha merangi kadang menang kadang kalah kadang menang setunggal dia kalah setunggal pokok yang ini terseh kagungan kagungan semangat kagung merangi kadang menang, kadang kalah ini lantung saya tinggalkan saya sepindah sepindah, pokok anggar nafsu ini pengen apa pengen apa dituruti atau diumbar sehingga tidak mengerikan dengan nabi, panggungannya yang level nomor setunggal ini kita akan merokok panggungannya tidak mengumbar ini selama ini pun yang tingkat nomor kalah ini nantikahnya abu zali yang nonton tiang merangi nafsu pas perang ini kalah setelah itu mati setelah itu dianggap mati sahid ini dianggap imam gozali apalagi setelah itu dalam rangka berperang dalam rangka ngelawan nafsu dan misal sedohnya dianggap sahid yang yang dianggap mati yang dianggap mati yang ini buatkan kepincut apapun itu level pun para nabi para wali atau kekasih-kekasih pun para wali pun itu ada yang bisa dikeluarkan wali ini tiang-tiang yang antaranya kita sedoyan ini kita bisa dikeluarkan ini malah-malah wali kita bisa dikeluarkan wali wali pun itu kekasihnya kekasihnya tingkatan siap tingkatan siap tingkatan siap mengikirnya kejauh mengikirnya ini level wali ini kadunya mengikirnya dipikirkan tapi pas dikenalkan ini tidak ada yang matur jauhkan rumi yang pada sedol malah bunga maka bunga bakal datang gusti Allah yang umumnya sedol malah mbak yang yakin dia akan berharap dikasih usah semangat 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 Gusda Allah berada saat ini umur yang suka seduh yang randu seduh yang ngalim yang ngalim seduh keadilan Gusda Allah itu ada berikut tapi ada orang sewiak-wiak di dunia segelamnya Dewi wani oleh orang Chile dan itu orang yang ketika esok di panggungan Bali ini tidak ada yang kita kuburan seduh